Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ada sebuah kipas angin di depan kita sekarang ini kipas anginnya rusak katanya langsung aja ya kita tes kita colokin ke arus listrik 220V kira-kira korslet apa enggak ini ekstrim biasanya kan kita cek dulu pakai avameter digital atau analog ya enggak ini langsung aja deh main cepet kita teman-teman udah saya colokin ke arus listrik 220V sekarang coba kita hidupin wah enggak hidup sama sekali berdengung pun enggak teman-teman sekarang kita tes ternyata seret oke kalau gitu kita udah bisa ngambil kesimpulan bahwa kipas angin yang ini thermal fuse-nya putus dan busing-nya rusak jadi kita harus ganti busing dan jumper thermal fuse kipas angin ini mereknya adalah kosmos 16 sn key seperti ini sebelum kita bongkar kita harus cek dulu kira-kira kapasitornya ukuran berapa teman-teman atau jangan-jangan kapasitornya ikutan rusak ada bekas minyak nih kayaknya udah pernah diminyakin sama yang punya kita harus cek dulu ya setelah kita bersihin dari debu-debu yang nempel disini kita bisa melihat disini ternyata kapasitornya menggunakan kapasitor yang berukuran 1,6 mikrofarad 450 volt kayaknya sih kapasitornya gak apa-apa ya kita langsung bongkar aja ya teman-teman supaya kita bisa melihat bagian dalamnya tapi sebelum itu coba kita tes lagi ya kita tes sekali lagi dia benar-benar berdengung apa enggak sih sebetulnya saya hidupin nomor 1 ya sama sekali gak berdengung ini nomor 2 ini nomor 1 ini nomor 2 nomor 3 gak berdengung sama sekali sekarang kita cek pakai avameter digital kita nyalain ke nomor 1 kira-kira kelihatan nyambung enggak ternyata gak nyambung beneran teman-teman sekarang kita lihat nomor 2 gak nyambung juga nomor 3 juga gak nyambung padahal kalau nyambung dia bakal keluar angka 0-0 1 seperti ini berarti fix thermal fuse-nya putus jadi harus kita jump sebelum itu kita mau bongkar dulu bagian spoolnya selamat menikmati 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 ke asnya dengan lancar coba kita pasang ya bagian depan itu pasti yang nempel ke bodi teman-teman seperti ini woyah lancar teman-teman oke bagian depan udah kita pasang ini busingnya busing baru ya udah kita pasang dan udah kita kunci dengan rapi dan aman sekarang mesinnya kita pasang selamat menikmati setelah kita pasang cover dari spoolnya dan udah lancar gini muternya ya kita lanjutin untuk menjumper thermal fuse nya teman-teman dan untuk menjumper thermal fuse pertama kita harus tau kabel mana yang harus dijumper kita buka aja dulu casing bagian belakang saklarnya seperti ini ada 3 buah skrup itu udah saya lepas kemudian kita bisa melihat ada saklar disini dan yang pertama kali kita harus perhatikan adalah kabel stacker kabel colokan seperti ini ini kan isinya 2 kabel kabelnya warna coklat yang pertama dan yang kedua warna biru kabel yang masuk ke saklar itu bukan kabel yang dijumper jadi kabel yang masuk ke saklar ini kan kabel yang warna coklat ini bukan kabel yang dijumper tapi yang dijumper adalah kabel yang langsung masuk ke spool gitu yang masuk langsung ke spool yang mana kabelnya? yang warna biru ini teman-teman warna biru ini Disambungkan dengan kabel warna biru juga Masuk ke dalam Selongsong kabel warna putih ini Ada 4 buah kabel disini Kita bakal kupas Selongsong kabel warna putih ini disini Kemudian kita ambil Kabel warna biru Kemudian kita bakal sambungkan ke salah satu kabel kapasitor Seperti itu Nah hasil dari Penjumperan itu seperti ini teman-teman Ini kabel warna biru Saya jumper Ke kabel warna merah di kaki kapasitor Seperti ini Langsung kita tes ya Coba pakai avameter digital dulu deh Sebelum kita colokin ke arus listrik 220V Kita hidupin saklarnya Yang pertama Yang pertama itu saklarnya yang ini Kita pencet dulu ya Terus kita ambil avameter digital Kita arahkan skalanya Ke dioda Terus kita cek stackernya Kira-kira bakal muncul Angka 001 apa enggak Atau 02 atau 03 atau 04 Tuh Ternyata keluarnya 223 Artinya Ada hambatan di dalam Spool ini teman-teman Jadi dia bukan kabel yang tambah hambatan Sekarang kita cek nomor 2 Muncul 262 Kita cek nomor 3 Kita lihat berapa angka yang muncul 337 Beda angka dari nomor 1 2 dan 3 ya Artinya aman Sekarang coba kita colokin ke arus listrik 220V Hidup enggak dia Atau Corslet Kita tes ya Bismillah Hidup kan Hidup teman-teman Hidup teman-teman Kita lihat Nomor 1 Oke Hidup Nomor 2 Hidup Nomor 3 Hidup Tapi muternya kebalik tuh Muternya ke kiri Jadi yang di jumper Sebetulnya bukan kabel warna merah Tapi kabel Warna Abu-abu Jadi ini bakal kita lepas Kita bakal pindahkan Jumpernya ke Kabelnya satu lagi Kalau muternya terbalik Nah ini dia Setelah di jumper Saya jumper Ke kabel warna Abu-abu Dipindahin ya Dari merah ke abu-abu Sekarang kita tes Hasilnya gimana Muternya kebalik apa enggak Pastinya enggak teman-teman Kita lihat ya Bismillah Tuh kan Muternya ke kanan Dan lancar tuh Oke Kalau gitu Kita tinggal rakit ulang Casing-casingnya Abis itu final check Ini dia kipas anginnya Yang udah selesai dirakit Teman-teman Tinggal di Final check aja Kita coba Pencet nomor 1 ya Oke Hidup Oke Dingin Sekarang nomor 2 Kok dia enggak mau balik Gampang nanti Kita betul ya Nomor 3 Yang penting dia udah bisa hidup ya Kita cek Bagian belakangnya ya Ternyata setelah di cek Bagian dalam tuh Ternyata enggak ada apa-apa Teman-teman Dia tuh Skrupnya enggak ada yang Longgar Terus enggak ada yang pecah Itu cuma karena ini aja kayaknya Memang dia udah tua Jadi sudah waktunya rusak Gini ya Kita tes lagi deh Terima kasih Bisa bongkar Jadi kita tes lagi Dia mau nolak kiri kanan apa enggak Kalau memang enggak mau nolak kiri kanan Artinya Gearbox bagian belakang itu udah rusak Dan dia harus diganti Nah Sekarang bisa Oh iya Ternyata dia enggak mau nolak kiri kanan tuh Karena posisinya tadi Gini teman-teman Hampir terlentang gitu ya Tapi kalau dia agak nunduk Dia baru mau muter kiri kanan Seperti ini Jadi pekerjaan kali ini selesai Sampai disini Dan udah beres gitu Lo sengen ini Yang rusak Thermal fuse-nya putus Dan Busing-nya minta diganti dengan yang baru Habis itu Sembuh total seperti ini Terima kasih teman-teman Udah menonton Semoga Bermanfaat Jangan lupa untuk klik like Subscribe Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you and Bye-bye